Pagi monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Untuk memulai acara pada siang hari ini Kita bersama-sama membaca basmala Dalam polku masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Semoga acara pada siang hari ini Berjalan lancar Mendapatkan ilmu yang kita nanti-nantikan Serta bisa diaplikasikan di masing-masing usaha Bapak-bapak dan ibu sekalian Amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam dari dunia Ngapak Orang Ngapak, Orang Ngapak Dari Purbalinga Bersama teman saya Pak Basuti Dari Purbalinga Kemudian ada Mas Adi dari Pekanbaru Mas Adi say hello Ada Mas Rapi yang sudah terkenal Di mana-mana Gak usah say hello mas Sudah kenal semua ini Kemudian ada Mbak Husniati ya Sedang dalam perjalanan Kita kolaborasi Kolaborasi empat Ini ya Empat rumah PLN Di Indonesia Untuk materi pada siang hari ini Yaitu Laris manis jualan Laris manis jualan Ini yang manis ini yang jualan Apa Siapa ini Nanti kita akan tahu Nanti kita akan tahu Bagaimana Trick And trick Dari Mas Gisa Selaku praktisi Di dunia Facebook marketplace Yang sudah Sudah Tidak diratukan lagi Dan silakan kepada Bapak Ibu sekalian Nanti ketika Kemahbaran Diperhatikan Satu persatunya Nanti sessionnya adalah Dari Narasumber Akan mempresentasikan Semuanya Setelah itu Silakan diperhatikan Dicatat bagian mana Yang tidak paham Setelah selesai Pematerian Nanti Dari Bapak Ibu sekalian Bisa mengajukan pertanyaan Di kolom chat Di kolom chat terlebih dahulu Ketika itu pertanyaannya banyak Monggo Di Ngantrinya itu di kolom chat ya Nanti bisa Ketika saya mempersilahkan Untuk Berbicara Menyampaikan Baru Bisa disampaikan Agar nanti Situasi Zoom ini Bisa Tenang Dan bisa kita Fokus Sama-sama Mas Gisa Sudah hadir nih Oke Cek sound Cek sound Ya Kita dengar jelas nih Bapak Ibu sekalian Suaranya Mas Gisa Supaya nanti Juga di cek Koneksi Masing-masing ya Cari Sinyal yang Bagus Dan Kita Perhatikan Bersama-sama Materi yang akan Disampaikan oleh Mas Gisa Waktu dan tempat Kami persilahkan Kepada Mas Gisa Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Alhamdulillah Sehat Waalaikumsalam Sehat Baik Sebelumnya Saya kenalan dulu ya Nama saya Gisa Saya dari Wilayah Ngapak juga Tetangganya Mas Imam Sama-sama dari Purpalingga Warga baru Purpalingga ya Lebih tepatnya Karena baru pindah Purpalingga Jadi Apaknya itu Belum Purpalingga banget lah Tapi sama-sama Dari Ngapak Kalau sebenarnya Untuk Minggu Ini ya Sedikabarin Kemarin Sama Pak Pas kita akan Bareng-bareng Kita Ngobrol bareng-bareng Tentang Facebook Marketplace Lebih ke Bagaimana Membuat Postingan kita Jadi lebih Menarik Lebih Apa ya Kibatnya Lebih Works Atau Lebih Optimal lagi Jadi Cara penggunaannya Juga Pasti sudah Familiar Next Slide aja Mas Langsung ke Nah ini Apa itu Facebook Marketplace Teman-teman Tempat jualan Atau Tempat jual-beli Yang ada di Facebook Bahasa Kesedarananya Seperti itu Yang Kalau kita Tidak punya Akun Facebook Ya Kita Tidak bisa Jualan Di Facebook Next Slide aja Mas Langsung Ke Optimasinya Mas Ke Fitur-fiturnya Dulu Kelebihannya Nah ini Kelebihannya Sebenarnya Perlu Perlu Teman-teman Ketahui Juga Kelebihan Facebook Marketplace Itu apa Jadi Kalau Kita semua Tahu Marketplace Ada banyak Ada Shopee Lazada Shopee Dan lain Termasuk Ada Facebook Marketplace Kelebihan Facebook Dibanding Marketplace Yang lain Itu Pertama Kita Enggak Perlu Yang Namanya Cangkauannya Luas Yang pertama Sudah pasti Cangkauannya Luas Yang kedua Itu Mudah Digunakan Karena Dari Usia Anak Kecil Saya bilang Usia Sekarang 10 tahun 11 tahun Sudah bisa Pakai Facebook Mereka Sudah tahu Bagaimana cara Pengunakan Facebook Jadi Saya bilang Mudah Digunakan Termasuk Buat Teman-teman Yang Maafnya Sudah Kaum Muda Zaman Dulu Mudahnya Sudah Lewat Sudah Over Mudah Itu Masih Bisa Pakai Facebook Marketplace Kemudian Mudah Mendapatkan Pelanggan Kenapa Mudah Mendapatkan Pelanggan Karena Produk-produk Yang dimunculkan Itu Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Sama Si Salon pelanggan Kita Jadi Kalau kita Misalkan Jualannya Katakanlah Kita jualan HP Gitu kan Atau jualan Kripik Orang Yang Ngari Di Facebook Biasanya Langsung Ngarinya Di kolom Pencarian Jadi Misalkan Yang Simpel Adalah Kripik Pisang Itu Kan Akan Langsung Muncul Sama Seperti Di Marketplace Lain Tapi Kalau Di Facebook Itu Jangkonya Lebih Enak Karena Kita Bisa Nyari Lokasinya Jadi Kita Bisa Nyari Lokasi Terdekat Yang Satu Kota Sama Kita Atau Mungkin Siapa Tahu Satu Persamatan Itu Enaknya Pake Facebook Kemudian Apalagi Kreatif Orang Indonesia Itu Semuanya Juga Kreatifkan Facebook Itu Sama Jadi Kita Jualan Facebook Kreatif Kita Gak Akan Biasanya Serta Terpun Next Next Fitur Fitur Atau Apa Ya Fitur Fitur Facebook Di Marketplace Itu Ada Banyak Kayak Tadi Taksing Sedikit Itu Fitur Pencarian Fitur Pencarian Itu Apa Fitur Pencarian Itu Salah Satu Fitur Untuk Kita Mencari Produk Yang Akan Kita Cari Misalkan Kayak Tadi Produk Kodak Ripik Itu Ada Di Kolom Pencarian Kita Tinggal Getik Aja Ripik Bisa Ripik Bisa Dan Kemudian Karena Marketplace Otomatis Ada Yang Namanya Fitur Penjualan Produk Atau Cari Produk Terus Yang Ketiga Ini Yang Enak Banget Yang Saya Sendiri Sangat Senang Fitur Ini Yaitu Pencarian Lokasi Atau Lokasi Sekitar Kita Senang Kalau Sebagai Pembeli Bisa Bisa Nyeri Produk Yang Dekat Dekat Jadi Tidak Perlu Saya Melu Opus Kirim Kalau Di Facebook Saya Beli Di Facebook Itu Saya Kadang Tidak Perlu Opus Kirim Karena Saya Nyerinya Yang Satu Kota Dengan Saya Atau Yang Area Nyeri Tidak Terlalu Jauh Dari Tempat Tinggal Saya Itu Enaknya Kita Jual Di Facebook Fitur Fiturnya Disitu Terus Ini Apa Yang Perlu Disiapkan Kalau Tadi Kita Sudah Ngomong Fiturnya Sudah Ngomongin Keunggulannya Sekarang Kita Ngomongin Apa Yang Perlu Disiapkan Jadi Sebelum Kita Berjualan Apa Yang Perlu Kita Perjualan Yang Pertama Tentu Haja Produknya Stok Produk Stok Produk Disini Yang Saya Maksud Itu Tidak Harus Kita Punya Stok Fisik Tapi Juga Kita Bisa Dropship Yang Penting Di Supplier Kita Punya Stok Produk Punya Barat Jadi Kita Tidak Bingung Harus Apa Namanya Stok Produk Jadi Buat Teman Teman Yang Saya Modalnya Minim Nih Kalau Saya Harus Nyetop Kalau Tidak Lalu Gimana Tidak Perlu Nyetop Walaupun Kita Harus Banyak Produk Kita Bisa Dropship Gambar Dari Mas Dari Kompensial Lajah Dari Stop Yang Lain Kita Pasang Fotonya Disitu Itu Bisa Itu Masuk Kep Produk Terus Yang Kedua Apalagi Pengiriman Nah Pengiriman Disini Itu Ada Dua Hal Yang Pertama COD Yang Kedua Kita Kurir Jadi COD Yang Disini Yang Saya Maksud Kita Ketemu Langsung Sama Customer Jadi Kita Tinggal Jalan Kaki Atau Naik Motor Atau Customer Datang Ke rumah Kita Atau Ketoko Kita Itu Yang Kedua Terus Yang Ketiga Itu Pelayanan Nah Pelayanan Disini Itu Banyak Yang Saya Maksud Yang Pertama Mulai Dari Setting Yang Kedua Itu Kalau Misalnya Orang Yang Pengen Langsung Atau Pengen Datang Langsung Atau Pengen Kita Yang Mengantarkan Langsung Itu Perlu Dipertimbangkan Terus Itu Yang Ketiga Next Slide Jadi Pelayanan Itu Penting Banget Ya Karena Kita Jualan Pelayanan Itu Penting Banget Kita Menyiapkan Waktu Dan Lain Lain Nah Gimana Cara Kita Mulai Jualan Ya Tidak Jualan Aja Tapi Kita Jualan Benar Benar Pertama Tertarget Yang Kedua Jangan Menyuarat Jalan Benar 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 Banyak Tricks Banyak Tricks Dan Itu Sebenarnya Tidak Ribet Yang Pertama Postingan Atau Upload Produk Di Facebook Tidak Ada Aturan Kita Upload Berapa Kali Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Sepuluh Kali Dua Kali Tidak Ada Masalah Benar Cuma Untuk Lebih Menefisien Waktu Dan Postingan Itu Kita Cukup Tiga Sampai Sepuluh Postingan Perhari Kalau Lebih Dari Sepul Gimana Boleh Kalau Memang Punya Waktu Dan Punya Materi Fotonya Terus Nanti Tak Jelaskan Kenapa Jadi Kalau Misalnya Mau Optimal Jadi Kalau Pengen Optimal Itu Cukup Tiga Sampai Sepuluh Kali Dengan Juga Itu Paling Tidak Lima Menit Jadi Kita Udah Posting Sekali Terus Postingan Berikutnya Itu Kasih Cedah Dulu Lima Menit Tiga Sampai Sepuluh Menit Tapi Kalau Sepuluh Menit Terlalu Lama Kita Bisa Ngambil Lima Menit Jamnya Jam Berapa Aja Itu Terkantung Produk Yang Kita Jual Kalau Untuk Jam Terkantung Produk Yang Kita Jual Yang Kedua Lokasi Dimana Kita Jualan Karena Mungkin Ada Teman-teman Yang Produk Sainya Atau Tempat Ke Indonesia Timur Kita Otomatis Harus Menyesikkan Waktunya Dengan Indonesia Timur Jangan Dengan Indonesia Barat Perbedaan Waktunya Lumayan Dua Jam Itu Untuk Pastingan Berapa Durasinya Terus Yang Kedua Foto Foto Produk Atau Gambar Produk Ini Harus Tidak Boleh Ditawar Foto Produk Usahakan Covernya Atau Foto Yang Paling Cepat Foto Pertama Itu Siap Postingan Harus Berbeda Walaupun Produk Sama Misalkan Kita Jualannya Tadi Keripik Kita Produk Sama Tapi Untuk Fotonya Itu Jangan Sama Semua Di Depan Mungkin Tampak Dari Depan Mulus Kemudian Hanya Satu Kumbus Keripik Nah Postingan Berikutnya Pakai Dua Kumbus Keripik Dalam Satu Foto Jangan Dulu Di Slide Mas Kenapa Harus Seperti itu Itu Banyak Fungsinya Yang Pertama Itu Menghindari Pelanggaran Suplicated Contest Jadi Di Facebook Itu Ada Aturan Yang namanya Suplicated Contest Kita Nggak Boleh Itu Itu Kenapa Kita Nggak Boleh Mabot Foto Yang Sama Sisi Postingan Di Facebook Terus Selain Foto Apa lagi Judul Nah Judul Yang Berbeda Itu Sama Halnya Dengan Foto Yang Berbeda Kenapa Judulnya Harus Berbeda Karena Kalau Judulnya Sama Persis Itu Juga Akan Kena Subliqued Contest Yang Pertama Yang Kedua Yang Perlu Diperhatikan Di Judul Itu Penggunaan Kata Kata Kunci Atau Istilahnya Keyword Kata Kata Kunci Ini Penting Banget Teman Teman Fungsinya Adalah Kalau Kita Asal Nulis Misalkan Jualannya Kritik Pisah Hanya Kita Tulis Kritik Pisah Murah Enak Itu Kurang Maksimal Kenapa Karena Akan Ada Banyak Banget Orang Yang Meng Perti Itu Penggunaan Kalimat Kritik Pisah Enak Murah Itu Pasti Banyak Banget Solusinya Gimana Solusinya Kita Pakai Kata Kunci Yang Pertama Unis Kedua Itu Mudah Diingat Yang Ketiga Kena Keproduknya Maksudnya Gimana Kalau Kita Jualannya Kritik Pisah Apa Kita Cari Tahu Dulu Apa Yang Berkaitan Dengan Kritik Pisah Mungkin Pertama Jelas Kritik Pisah Nama Barang Yang Kedua Adalah Merknya Kalau Memang Ada Merknya Kita Kasih Di Misalnya Kritik Kita Merk Enak Disitu Itu yang Harus Ditulis Kemudian Apa Varian Rasa Kalau Memang Itu Produk Nya Adalah Makanan Kalau Produk Kosmetik Kita Cantumin Juga Variasinya Misalnya Trim Jam Malam Kalau Untuk Pasien Tampilkan Juga Warnanya Itu Dijudul Itu Perlu Ditampilkan Supaya Apa Supaya Orang Itu Nyari Apa Itu Bisa Nyantau Ke Basingan Kita Misalkan Nyari Kripik Pedas Walaupun Orang Nyarinya Sebenarnya Mungkin Kripik Ini Juga Nah Karena Kita Kripik Singkong Tapi Ada Tulisan Kripik Singkong Pedas Itu Tetap Bisa Masuk Tetap Bisa Nyantol Disitu Enak Nya Disitu Naik Slide Jadi Judul Itu Penting Harus Mengandung Tata Pusik Oh Ya Kalau Suaranya Suara Jaktik Itu Sebenarnya Suara Jaktik Tapi Suara Kendara Hanya Maaf Jum Jum Yang Keempat Keterangan Dan Harga Produk Nah Ini Yang Sebenarnya Penting Enggak Penting Kenapa Saya Bila Penting Enggak Penting Karena Kita Semua Tinggal Tinggal Dan Hidup Di Indonesia Biar Kita Semua Sudah Tahu Kalau Orang Yang Itu Males 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 Jadi Sebenarnya Untuk Ketarangan Proses Itu Tidak Perlu Yang Sedal Banget Itu Enggak Perlu Enggak Perlu Sedal Itu Terima Oke Sampai Keterangan Proses Semoga Ini Sudah Sudah Dihazat Semoga Suaranya Sudah Lebih Clear Lagi Oke Untuk Keterangan Produk Itu Kita Enggak Harus Ganti Ganti Jadi 10 Postingan 20 Postingan Dengan Keterangan Yang Sama Itu Enggak Ada Masalah Yang Penting Keterangan Produk Kita Harus Mencantumkan Yang Namanya Nomor Whatsapp Nomor Whatsapp Itu Perlu Tangan Terus Kasih Rincan Produk Sesimpel Mungkin Enggak Harus Yang Penting Dikasih Peterangannya Kalau Misalnya Itu Varian Produk Itu Cukup Disampaikan Aja Varian Apa Aja Udah Enggak Perlu Panjang Lebar Karena Orang Enggak Akan Baca Sedil Itu Yang Penting Di Harga Jangan Gunakan Harga Asli Misalkan Harga Tadi Produk Kritik Singkong Harganya 10.000 Jangan Ditulis 10.000 Cukup Satu Satu Dua Tiga Atau Dua Atau Sepuluh Kenapa Harus Seperti Itu Karena Untuk Menarik Orang Supaya Nge-lead Supaya Postingan Kita Nge-lead Jadi Supaya Orang Penasaran Sama Harganya Sama Harga Produk Kita Jadi Biar Mereka Ngirim Share Ngirim Pesan Atau Ngirim Whatsapp Seperti Itu Fungsi Keterangan Harga Produk Jangan Gunakan Harga Asli Itu Disitu Kalau Misalnya Harganya 20.000 Orang Belum Tentu Langsung Beli Kenapa Karena Mereka Nge-chat Aja Mungkin Males Wah Mahal Nih Jadi Seperti Itu Ini Di Tempat Lain Harganya Nggak Sampai 10.000 Jadi Kita Nggak Dapat Lead Kita Nggak Dapat Set Nggak Dapat Yang Namanya Interaksinya Padahal Yang Nami Orang Jualan Itu Butuh Interaksi Itu Di Keterangan Produk Dan Harga Terus Kemudian Nomor Whatsapp Tadi Udah Tak Singgung Sedikit Kita Harus Memasukkan Nomor Whatsapp Ke Siap Postingan Pentingnya Pakai Nomor Whatsapp Itu Apa Yang Pertama Yang Namanya Orang Itu Belum Tentu Menghubungi Lewat Chat Tidak Semua Orang Itu Menghubungi Kita Lewat Chat Ada Yang Ada Yang Lebih Nyaman Mereka Lewat Whatsapp Bukan Lewat Messenger Facebook Walaupun Ada Juga Yang Lebih Nyaman Pakai Messenger Facebook Kalau Kalau Ada Yang Menghubungi Kita Lewat Chat Itu Kita Enak banget Enak Itu Apa Kita Dapat Kontaknya Salon Customer Jadi Atau Enggak Jadi Beli Itu Kita Tetap Dapat Kontak Customer Jadi Kita Punya Data Base Yang Nanti Kalau Kita Punya Produk Baru Kita Bisa Broadcast Jadi Kita Sudah Punya Data Base Itu Pentingnya Kita Masukin Nomor Whatsapp Di Postingan Di Keterangan Produk Terus Yang Selanjutnya Adalah Kategori Produk Di Enggak Hanya Di Marketplace Topi Dan Yang Lain Lain Kita Suruh Milih Kategori Produk Kalau Kita Posting Di Facebook Pun Ada Walaupun Enggak Se Detail Di Marketplace Lain Kalau Di Facebook Itu Ya Cuma Besarannya Aja Gitu Bisa Besarannya Aja Untuk Produknya Jadi Enggak Terlalu Digital Misalnya Kosmetik Itu Enggak Ada Kecantikan Tapi Enggak Ada Krim Enggak Lipstick Enggak Ada Tapi Kalau Di Yang Lain Itu Ada Di Marketplace Lain Tapi Itu Penting Di Facebook Itu Penting Banget Milih Kategori Yang Tepat Supaya Enggak Salah Tamar Gila Saya Itu Enggak Salah Tamar Enggak Salah Tung Enggak Salah Lapas Saya Maaf Bentar Mau Pindah Tulis Supaya Setiap Ngomong Ada Suaranya Tumas Jadi Enggak Kedenggeran Jelas Ini Maaf Ada Pasal Lantai Tindah Komputer Oke Teman-teman Suaranya Sudah Kedengan Sudah 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 Kita Lanjutkan Ke Next Class Masimum Oke Kalau Tadi Kita Sudah Ngomongin Tentang di fitur itu saya tadi mengatakan ada fitur lokasi di sini di Facebook ini fitur lokasi enak banget buat kita enak banget, enaknya kenapa di fitur lokasi ini kita bisa milih setiap postingan lokasi yang berbeda enaknya di situ, jadi kita bisa posting sesuai dengan target pasar kita kalau misalnya produknya tadi kita fokus di di Jakarta aja, yaudah kita posting di Jakarta itu ada banyak banget kejamatan, kita bisa pakai kejamatannya kalau misalnya kita fokus ke satu provinsi Jawa Barat misalkan di Jawa Barat ada banyak kota kabupaten kita bisa optimalkan di setiap postingannya, jadi misalkan postingan pertama kita di Cirebon postingan kedua di Tasik postingan ketiga di Bekasi postingan keempat di Cimahi kita bisa setting seperti itu itu enaknya di Facebook jadi lebih optimal lebih optimal lebih apa namanya lebih kena ke target pasar kita karena beda produk beda target pasar pasti akan seperti itu dan beda lokasi itu akan pasti itu enaknya kita pakai Facebook kita bisa memfilter lokasi berdasarkan target pasar kita itu untuk lokasi terus apalagi yang perlu kita lakukan untuk optimasi Facebook Marketplace yaitu respon kita kita harus fast respon di setiap chat yang masuk baik itu melalui Messenger maupun WhatsApp itu penting banget karena orang itu enggak terlalu senang nunggu lama gitu ya kalau misalnya ini pengalaman saya saya pernah telat kurang dari 5 jam itu customer udah lari itu sering banget jadi kalau telat aja itu customer bisa pindah ke kompetitor kita makanya penting banget yang namanya fast respon jadi kalau misalnya kita enggak bisa ngerespon melalui Messenger itu kita kasih keterangan aja di keterangan produk kalau mau fast respon di WhatsApp itu kita bisa nulis seperti itu gitu kita harus fast respon di situ ingat yang namanya orang jualan butuh pelanggan yang namanya pelanggan adalah raja ada istilah pelanggan adalah raja pembeli adalah raja maka kita harus melayani mereka dengan sangat amat baik termasuk responnya harus cepat gitu terus apalagi sih yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan produk kita di Facebook akun jadi kalau bisa jangan hanya menggunakan 1-2 akun minimal 3 itu minimal banget minimal banget kalau ada yang nanya saya pakai berapa akun saya pakai lebih dari 20 akun capek enggak enggak karena saya ada tuker sendiri enggak capek kenapa pakai multi akun yang pertama banyak kok saya pakai akun-akun yang saya baru pakai sebulan langsung saya tutup gitu saya tutup akunnya kenapa karena enggak semua akun itu tanda kutip ya punya bakat sebagai marketing ada beberapa akun yang enggak bagus buat jualan ada beberapa akun yang memang bagus buat jualan itu pentingnya kita pakai multi akun biar apa biar itu tadi kita bisa memfilter akun-akun mana yang bagus dan yang enggak jadi yang pertama yang kedua kita bisa menguasai pasar akan sangat menguntungkan kalau begitu orang misalkan nyari kripik singkong 10 gambar pertama 10 postingan pertama adalah punya kita semua itu menguntungkan banget kalau kita pakai 10 akun itu kemungkinan kita memenangkan persaingan itu jauh lebih besar daripada kita pakai 5 akun pakai 5 akun kemungkinan menguasai pasar jauh lebih besar daripada 3 akun itu seperti itu sama kayak misalnya di pasar kita pasar tradisional ada 20 toko berdairet dengan produk yang sama si A punya 3 toko di situ si B punya 1 toko si C sisanya berarti ada 6 toko kemungkinan besar yang paling untung siapa? ya si C kenapa? orang enggak beli di toko 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi di toko 7 dia tetap dapat untung kok tokonya dia juga enaknya kan di situ kalau kita pakai mungkin akun terus ini yang enggak sempat saya tulis di sini itu adalah labeling di Facebook ada namanya istilah label itu penting banget kita masukkan label kita harus menggunakan label itu paling enggak satu postingan itu 20 label 10 sampai 20 label tapi kalau kita pakai beda lokasi itu beda lokasi beda label kayak gitu biar enggak tabrakan antar produk kita antar akun kita jadi akan lebih optimal kalau labelnya sama semua ya tabrakan kita enggak enggak akan menang gitu di pasar karena labelnya sama semua ya orang yang nyari apa ya ketemunya akun itu aja gitu begitu nyari dengan kata kunci yang lain enggak kena ke akun kita ya lumayan kan kehilangan satu pelanggan itu sayang banget itu labeling itu penting ya next mas sebenarnya sih cuma itu aja sih kalau trik yang selama ini saya pakai buat jualan di facebook itu cuma itu aja yaitu saya pakai multi akun yang pertama yang kedua gambarnya harus high quality dan setiap postingan itu beda gambar yang ketiga saya fokus di judulnya juga terus saya juga fokus di lokasi saya selalu melakukan riset untuk lokasi lokasi mana yang bagus untuk produk-produk tertentu gitu terus jump posting itu selalu saya perhatikan itu saya selalu fokusnya ke situ produk apa sih yang bagus semua produk bagus jadi kalau ada yang nanya produk yang bagus itu apa itu produknya semuanya itu bagus tergantung kita mau menjual produk itu atau enggak prinsipnya itu cuma satu ada yang jualan ada yang beli tidak ada produk yang bagus dan tidak ada produk yang enggak bagus semuanya itu sama kalau masalah ini winning atau enggak di Facebook itu bagaimana kita mengolahnya mulai dari bagaimana kita mengolah gambarnya kita mengolah judulnya itu seperti itu kurang lebihnya seperti itu teman-teman kalau mungkin ada yang belum jelas nanti kita bisa distribusi silahkan saya kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih kepada Mas Gisa yang sudah memaparkan materinya dan ini saya lihat di kolom cat ini wah luar biasa sekali banyak pertanyaannya pertanyaannya jadi saya harus scroll dulu paling atas ya karena sesuai dengan perjanjian tadi pertanyaan kita bacakan dari urutan di kolom cat nah Mas Gisa ini banyak sekali pertanyaannya ini insya Allah siap menjawab izin Mas Ima apakah Anda bisa pertanyaan langsung bisa tapi nanti sesuai dengan kolom catnya ya Pak Juli ya siap Mas Imam siap sudah disampaikan di awal tadi ya nah ini ada pertanyaan kita scroll dari atas dari Yuli Sulaika Yuli Sulaika ini ada pertanyaan nasi kepo nasi kepo Bali ini yang kepo nasinya apa orang mau tanya gimana caranya kasih judul di mark keples agar mudah dalam pencarian begitu Mas Gisa pertanyaannya judul yang mudah dalam pencarian intinya itu ongo nasi kepo namanya unik ya nasi kepo ini nasinya yang kepo atau yang jualan yang kepo ini asinya yang yang jualan kalau nasinya gak mungkin kepo tapi yang jualan yang nasi kepo kalau gak kepoin gak laku Mas ya Bener kalau gak dikepoin gak laku judul yang bagus judul yang menarik judul yang winning kalau saya lebih ke judul yang bagus atau judul yang menarik saya lebih ke yang menarik karena judul bagus belum tentu menarik tapi judul menarik juga belum tentu bagus Kalau untuk nasi kepo sendiri Nasi kepo Saya masih belum tahu Saya tak googling dulu nasi kepo itu wujudnya seperti apa Nasi kepo Bali Ini yang kepo malah Pembicaraannya Oh iya iya Sebenarnya nasi biasa saja ya Cuma namanya saja Nasi kepo judul yang bagus seperti apa Nah judul yang bagus itu yang pertama Yang menarik ya bukan yang bagus Judul yang menarik seperti apa Yang pertama nama produknya Sudah kena tuh Harus ditulis nasi kepo Lokasinya dimana Terus ada Apa yang bisa ditonjolkan Yang lain enggak misalkan nasi kepo Ikan tengiri Itu misalkan ada Lauknya itu ikan tengiri Namanya nasi kepo Terus disitu ada lauk ikan tengirinya Kita tulis juga disitu Nasi kepo ikan tengiri Lokasinya dimana itu bisa dimasukkan juga Itu menarik banget Kenapa Harus disampaikan lauknya Ya kalau lauk yang biasa aja sih Nasi kemi kayak gitu sih Nggak perlu ditulis ya Tapi kalau memang Lauknya itu menarik Itu harus ditulis Biar orang itu pertama Dia akan tahu Akan tahu Oh ini jualannya nasi kepo Lauknya ini Dari judul aja udah kena Terus Semakin menghiurkan judulnya Kayak misalnya Lauknya ya Maaf Semakin menghiurkan lauknya Yang ditulis di judul Orang akan semakin tertarik Dan semakin penasaran Apalagi kalau Itu unik Misalkan nasi kepo Ikan tengiri Pedas manis Itu Tulis aja kayak gitu Itu udah bagus banget Jadi orang itu akan penasaran Atau misalkan Merknya udah ada nih Misalkan Misalkan saya jualan nasi kepo Merknya Apa ya Ngapak gitu Nasi kepo Ngapak Original Berarti orang-orang akan langsung kena Oh Akan tak langsung tau Oh ini Punyanya si ini nih Gitu Itu akan langsung tau Terus Dia akan langsung tau Lokasinya dimana Kita harus nyebutin juga Lokasinya Gitu Kemudian apa Lautnya Kalau bisa Masukkan ke judul Itu seperti itu Rasa Rasa Sama Lokasi Sama nama Sahanya Itu cukup gitu sih Sebenarnya Kalau untuk kayak produk-produk kuliner Itu cukup seperti itu Karena produk kuliner itu Mau kita olah judul seperti apa Mereka hanya akan fokus ke Nama produk Sama rasa Sisanya itu mereka gak Gak terlalu tertarik Nama produk sama rasa Itu untuk produk kuliner itu Hanya di situ aja Kekuatan mereka itu di situ Seperti itu Atau mbak ya ini Tadi yang nanya mas Atau mbak ini Saya lupa Yuli Zuleyha Oke Mbak Zuleyha Jadi Enggak perlu Mbaknya itu Bingung mau ngasih judul apa Sampaikan aja Nama produknya Rasanya Harian rasa itu Disampaikan aja Oke Next Mungkin Ditambah lagi Dengan Fotonya Yang ada ikan pengirinya Yang ada sambelnya Yang melelek-lew Itu kan Akan menarik Gede ya Mas Jadi Antara judul dengan foto itu Matching Oke next pertanyaannya ini ada Mohamad Ilham Rancak Penang Padang Panjang Sumber Nanya Saya Oh Nani Gimana tips Trik usaha kita Mudah Dicari Serta tahu Pelayanan Market Kita Serta tahu Pelayanan Market Kita Paham gak Mas Gisani Pertanyaannya Mungkin Dari Mohamad Ilham Bisa Ini Bersuara Silahkan Yang dimaksud Pertanyaannya Ini Mohamad Ilham Dari Padang Panjang Sumber Apa Pertanyaannya Belum Ini Yang Mana Bagaimana Tips Trik usaha kita Mudah Dicari Jadi Usaha kita itu Mudah dicari Di marketplace Serta tahu Pelayanan Market Kita Untuk Kalau Apa Namanya Biar Usaha kita Biar Usaha kita Biar 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 Lebih ke Fanspec Lebih ke Fanspec Jadi Kalau Misalnya Ini Usaha Berarti Ke Bisnisnya Berarti Ke Bisnisnya Bukan Ke Produknya Kalau Ke Bisnisnya Fokusnya Di Fanspec Atau Di Halaman Aja Kalau Misalnya Di Market Place Itu Bukan Kurang Tepat Tapi Memang Tepat Tapi Kalau Misalnya Di Fanspec Itu Tepat Yang penting Nama Usahanya Pertama Unik Yang kedua Mudah Diingat Jadi Penulisan Itu Penting Banget Jadi Kalau Misalnya Usaha Yang Penulisannya Itu Ribet Atau Ambigo Atau Meminggungkan Biasanya Akan Susah Yang Itu Kalau Seperti Itu Untuk Bisnisnya Mudah Diingat Nama Bisnis Harus Mudah Diingat Yang Kedua Penulisan Jangan Ambigo Yang Ketiga Rajin Rajin Share Posting Tapi Tidak Usah Posting Jualan Kalau Pengen Usahanya Mudah Diingat Fokus Ke Informasi Yang Lain Kayak Tips Tricks Dan Yang Lain Itu Mungkin Kayak Di Pertemuan Yang Lain Aja Gitu Kalau Kalau Mas Untuk Ini Itu Triknya Udah Beda Sama Kita Jualan Untuk Itu Kan Lebih Ke Branding Branding Sama Selling Itu Udah Beda Banget Bukan Saya Nanti Bisa Saya Langsung Saya Jawab Mungkin Ini Sudah Keluar Dari Materi Karena Untuk Branding Ini Kayak Tanya Dengan Bagaimana Jualan Laris Manis Di Facebook Marketplace Mungkin Seperti Itu Dari Kemudian Ini Next Pertanyaan Dari Mas Charles Si Omega Bank Balikpapan Jadi Gini Mas Isa Pengalaman Kami Di Marketplace Banyak Yang Nanya Tapi Sekedar Tanya Tanya Alias PHP Cuma Tanya Tanya Doang Ini Kemudian Bagaimana Trik Agar Presentasi Closing Lebih Tinggi Begitu Pertanyaan Dari Mas Charles Talibapan Silahkan Mas Gisa Produknya Xiaomi Xiaomi Biasanya Di Bandung Ini Produknya Xiaomi Atau Ini Kalau Untuk Presentasi Closing Gimana Biar Lebih Tinggi Itu Ada Banyak Banyak Biasanya Kalau Saya Biasanya Enggak Hanya Fokus chat Hari Ini Sudah Selesai Hari Ini Enggak Misalnya Hanya Sekedar Nanya Hari Ini Yaudah Saya Demin Hanya Hari Itu Juga Kalau Sekedar Nanya Sudah Mereka Nanya Saya Jawab Kalau Mereka Nanya Lagi Atau Saya Udah Balas Mereka Nggak Ngerespon Lagi Saya Stop Selalu Saya Catat Kemudian Saya Follow Up Atau Saya Hubungi Lagi Next Day Hari Berikutnya Entah Itu Selang Dua Hari Atau Tiga Hari Itu Pasti Saya Tanyakan Lagi Bagaimana Kak Bagaimana Bu Bagaimana Mbak Pak Masih Tertarik Dengan Produk Kita Itu Penting Banget Follow Up Itu Makanya Pentingnya Kita Punya Catatan Itu Disitu Sebenarnya Kita Catat Siapa Yang Hubungi Kita Ini Bagus Kalau Banyak Yang Nanya Karena Semakin Banyak Yang Nanya Peluang Closing Semakin Tinggi Disitu Tapi Kalau Dari Sepuluh Orang Yang Nanya Sepuluh Sepuluh Nya Itu Tidak Ada Yang Beli Ini Berarti Ada Apa Bisa Karena Pertama Bagaimana Cara Kita Merespon Kalau Untuk Bagaimana Ngerespon Yang Baik Bagaimana Chat Yang Menyenangkan Dengan Customer Yang Pertama Kita Harus Lebih Personal Jadi Kalau Misalnya Ini Pelanggannya Cewek Biasanya Kan Iya Ski Gitu Ya Kak Gitu Sebutkan Nama Ya Kak Siapa Misalnya Ya Kak Imam Kalau Pelanggannya Adalah Mas Imam Oh Iya Mas Imam Jadi Orang Itu Sangat Senang Kalau Disebuti Namanya Kalau Dimension Itu Mereka Ini Manusiawi Orang Dimension Senang Banget Makanya Saya Selalu Mention Mereka Jadi Menyapa Mereka Pun Gak Sekedar Iya Kak Iya Mas Mbak Iya Pak Bu Enggak Tapi Selalu Saya Sebut Nama Karena Itu Salah Satu Trick Saya Pertama Disitu Itu Lebih Personal Kalau Kita Udah Mention Orangnya Iya Kak Imam Iya Kak Siapa Gitu Kan Iya Kak Dewi Iya Kak Indah Iya Kak Ratu Misalnya Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Jangan Hanya Fokus Dengan Produk Tapi Ajak Dia Ngobelin Yang Lain Kalau Misalnya Kok Mentop Kita Udah Ngobelin Produk Sampai Ke Kelebihannya Udah Kita Share Semuanya Tapi Kok Mentop Belum Beli Stop Dulu Pull down Dulu Stop Dulu Follow Up Lain kali Lain waktu Di Follow Up Lagi Tapi Jangan Nawarin Produknya Tanya Kabarnya Dulu Bagaimana Kabarnya Semoga Tetap Sehat Ajak Ngobrol Njari Kedekatan Kita Harus Nyari Kedekatan Dulu Kalau Udah Dekat Tembak Produk Apapun Pasti Kena Apapun Produknya Kalau Udah Terlanjur Dekat Itu Enak Banget Begitu Sejauh Ini Triknya Hanya Fokus Kesitu Fast Respon Lebih Personal Terus Enggak Hanya Fokus Ke Produk Enggak Hanya Fokus Ke Kelebihan Produk Tapi Kemanfaatnya Antara Kelebihan Dan Manfaat Itu Sesuatu Yang Berbeda Jadi Saya Jarang Banget Fokus Ke Kelebihan Produknya Tapi Kemanfaat Produknya Sejauh Ini Hanya Itu Yang Saya Lakukan Untuk Meningkatkan Presentase Penjualan Itu Disitu Jadi Enggak Perlu Yang Namanya Kita Balasnya Harus Ribet Seperti Apa Enggak Ikutin Aja Calon Customer Kalau Calon Customer Orangnya Serius Kita Jangan Bercanda Disitu Tapi Kalau Orangnya Senang Bercanda Aja Dia Bercanda Kita Kita Harus Menyesuaikan Harus Fleksibel Kita Harus Mengikuti Seperti Apa Karakter Jangan Pernahkan Mereka Biar Untuk Tidak Membeli Jangan Pernah Kasih Bilan Untuk Tidak Membeli Jadi Jangan Pernah Kasih Bilan Jadi Beli Atau Enggak Jangan Pernah Jadi Beli Atau Enggak Tapi Mau Transfer Atau COD Itu Perlu Banget Penting Banget Karena Orang Kalau Dikasih Jadi Beli Atau Enggak Ambil Innya Enggak Seperti Itu Logika Manusia Udah Emang Seperti Itu Basic Manusia Tapi Kalau Misalnya Mau Transfer Hari Ini Atau COD Orang Juga Saya Belum Beli Ini Barangnya Udah Kita Siapin Ini Mau Dikirim Hari Ini Atau Besok Dikirim Bukan Jadi Beli Mau Dikirim Hari Ini Atau Besok Mau COD Atau Transfer Seperti Itu Cuma Seperti Itu Yang Saya Pakai Selama Ini Udah Triknya Seperti Apa Untuk Balas Set Itu Bagaimana Kita Membalas Seperti Itu Mas Semoga Membantu Semoga Larit Amin Jadi Intinya Itu Bagaimana Kita Membangun Atau Menjalin Silaturahmi Ke Calon Pelanggan Kita Jadi Jangan Fokus Bagaimana Agar Produk Kita Terjual Tapi Bagaimana Caranya Menjalin Ke Konsumen Kita Jadi Nanti Ketika Kita Punya Produk Apapun Mungkin Dari Konsumen Karena Sudah Sangat Dekat Dengan Si Penjual Tersebut Itu Pasti Akan Seperti Itu Kira-kira Kemudian Ini Pertanyaan Selanjutnya Itu Ada Dari Ini Bu Si Daryani Dumai Ini Sepertinya Pertanyaannya Hampir Sama Dengan Yang Di Atas Ini Jadi Kira-kira Untuk Mbak Si Daryani Ini Terjawab Dengan Perjawabannya Dari Mas Gisar Tadi Ini Pertanyaannya Kurang-kurang sama Iya Sama Next Next Karena Waktu Kita Juga Terbatas Kemudian Next Pertanyaan Dari Bu Astari Jogjakarta Wah Ini Pertanyaan Apa Cur Hati Ini Bu Astari Jogjak Masih Di Ruangan Bu Astari Jogjak Masih Di Ruangan Silahkan Oh Coba Saya Bacakan Ya Mas Bisa Assalamualaikum Mas Saya Ingin Bersanya Terkadang FB Marketplace Sering Banyak Spam Sehingga Produk Kita Tenggelam Pertanyaan Kedua Seringkali Saya Menjumpai Disana Produk Obat Namun Di Kategori Lain Semisal Kategori Lain Tetap Saja Produk Obat Tersebut Muncul Bagaimana Caranya Agar Produk Kita Mudah Dijumpai Ketika Dicari Calon Pelanggan Pertanyaan Ketiga Sering Kali Juga Dengan Adanya Harga Relatif Murah Bagaimana Supaya Calon Pelanggan Tidak Merasa Bahwa Produk Kita Menibu Karena Seringkali Terjadi Adanya Penipuan Misalah Karena Tidak Adanya Pihak Tiga Intinya Yang Pertama Itu Spam Mas Silahkan Mas Saya Tidak Menyebut Produk Di Market Best Ada Yang Ngepam Mungkin Beda Istilah Tadi Saya Menyampaikan Gunakan Lebih Dari Satu Akun Kalau Bisa 10 20 30 Akun Kenapa Itu Untuk Memasih Pasar Jadi Sebenarnya Tidak Ada Yang Spam Di Market Lai Kalau Produk Kenapa Produk Kita Tenggelam Itu Karena Yang Pertama Kita Hanya Upload Satu Dua Kali Satu Dua Tiga Kali Udah Dan Dan Itu Jarang Upload Tidak Setiap Hari Kita Upload Otomatis Kita Akan Tenggelam Karena Orang Setiap Hari Facebook Itu Setiap Jam Itu Ada Yang Upload Bahkan Setiap 5 Menit Sekali Itu Ada Produk Baru Yang Masuk Ke Facebook Market 24 Jam Itu Seperti Itu Jadi Jangan Heran Kalau Jam Satu Malam Ada Produk Yang Upload Itu Udah Biasa Kalau Kita Produknya Tenggelam Karena Itu Kita Jarang Upload Yang Kedua Kita Kurang Mengoptimalkan Yang Mending Judul Kita Hanya Fokus Ke Satu Akun Dua Akun Otomatis Akan Tenggelam Kalau Kita Satu Akun Tapi Upload Sering Dengan Produk Yang Sama Itu Produknya Tenggelam Produk Kita Jadi Jangan Hanya Udah Posting Sekali Udah Sampai Tiga Hari Empat Hari Enggak Posting Jangan Itu Udah Pasti Tenggelam Harus Setiap Hari Kuasai Jam Jam Terus Fokus Lokasi Lokasi Di Indonesia Ada Banyak Kabupaten Kota Kalau Produknya Bisa Semuanya Di Semua Kabupaten Kota Tembak Semuanya Kalau Hanya Kita Hanya Fokus Menjual Ke Wilayah Tertentu Yaudah Fokus Disitu Tapi Jangan Posting Sehari Satu Kita Harus Posting Minimal Tiga Kali Dalam Sehari Kalau Bisa Sepuluh Kali Tiga Sampai Sepuluh Apalagi Kalau Kita Punya Akun Yang Banyak Itu Manfaatkan Semua Biar Produk Kita Tidak Pernah Kalah Dengan Tanda Kutip Spam Produk Orang Lain Terus Obat Obat Dikata Kategori Lain Karena Facebook Itu Melarang Ada Di Kalau Kita Baca Ada Di Aturan Facebook Kita Tidak Boleh Menjual Yang Produk Verbal Yang Kedua Produk Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Produk Kesehatan Itu Sebenarnya Facebook Tidak Bisa Makanya Mereka Menggunakan Kategori Lain Untuk Menghindari Pelanggaran Produk Jadi Wajar Kalau Orang Jualan Obat Ada Di Kategorinya Pakaian Itu Wajar Banget Karena Memang Facebook Itu Melarang Jadi Wajar Apalagi Kayak Produk Dewasa Itu Pasti Di Semua Kategori Pasti Ada Itu Alasannya Kenapa Banyak Orang Jualan Obat Menggunakan Kategori Lain Itu Di Karena Memang Mereka Menghindari Yang Namanya Pelanggaran Biar Enggak Gampang Kena Aturannya Facebook Terus Yang Ketiga Penipuan Karena Tidak Adanya Pihak Ketiga Sebenarnya Kayak Shopee Dan Lain Itu Mereka Enggak Pake Pihak Ketiga Kalau Kita Pakainya Facebook Itu Sama Kayak Kita Pake Shopee Sama Kayak Kita Pake Tokopedia Bedanya Adalah Kalau Mereka Itu Rekeningnya Ditahan Dulu Uangnya Ditahan Dulu Sama Pihak Shopee Tokopedia Dan lain-lain Sama Pihak Marketplace Sedangkan Kalau Facebook Enggak Bagaimana Bagaimana Cara Mengatasinya Kita Bisa Yang Namanya Pake Ini Sekarang Sudah Ada Teman-teman Bisa Pake Yang Namanya E-pay Mu Nanti Silahkan Teman-teman Googling Sendiri Apa Itu E-pay Mu Itu Teman-teman Bisa Manfaatkan Fitur Itu Sebagai Media Untuk Masalah Pembayaran Terus Untuk Penipuan Sebenarnya Itu Sekarang Untuk Beberapa Wilayah Masih Untuk Beberapa Wilayah Ini Maaf Tak Sebut Wilayah Yang Termasuk Wilayah Paling Dijurigai Di Facebook Itu Batam Riau Itu Termasuk Kepulauan Riau Batam Itu Kena Darang Banget Orang Mau Beli Dari Sana Kenapa Karena Mereka Udah Tahu Kalau Itu Barang Barang BM Disana Barang Black Market Disana Yang Akhirnya Bermasalah Itu Jangan Sebut Wilayah Sana Untuk Menghindarinya Dan Itu Sebenarnya Lebih Psikologi Orang Jadi Kalau Bilang Menanginya Gimana Ya Gunakan Pihak Ketiga Aja Rekber Ada Istilah Namanya Rekber Silah Nanti Teman Teman Bisa Nyari Mitra Siapa Yang Misalkan Bisa Dijadikan Rekber Seperti Itu Kalau Untuk Khusus Penipuan Ini Saya Gak Bisa Jawab Serius Ini Saya Sampai Hari Ini Masih Agak Bingung Karena Saya Belum Pernah Nemu Yang Kayak Gini Walaupun Teman Teman Saya Banyak Yang Kena Kayak Gini Maksudnya Dibilang Ini Kok Penipuan Apa Enggak Ini Oria Atau Enggak Itu Banyak Tapi Selama Ini Saya Pus Di Customer Yang Melang Mereka Pertanyaan Saya Skip Atau Kalau Pengen Banget Beli Saya Alihkan Ke Marketplace Lain Saya Share Akun Saya Akun Marketplace Kayak Sobi Toko Pete Suruh Mereka Belanja Di Itu Triknya Paling Ngetrick Bukan Buat Menangani Salon Customer Yang Menyangkat Yang Bersu Uzon Kita Dengan Kita Yang Bilang Kita Pengipu Bukan Untuk Menangani Itu Tapi Untuk Solusi Sebagai Solusi Biar Mereka Lebih Percaya Aja Karena Mindset Orang Itu Gak Bisa Dirubah Kalau Sudah Ngomong Kayak Susah Jadi Saran Saya Kalau Untuk Teman Teman Yang Nemu Customer Seperti Ini Alehkan Mereka Ke Marketplace Yang Lain Kayak Shopee Dan Yang Lain Tapi Ingat Masih Akun Kita Jangan Biser Ke Shopee Tapi Akun Orang Lain Uang Nanti Ke Orang Lain Seperti Itu Mudah-mudahan Ini Mbak Buk Astari Masih Berada Di Sumya Jawabannya Sesuai Dengan Apa Yang Ini Ada Pertanyaan Lagi Mas Ini Masih Banyak Pertanyaan Mas Mau Tanya Kalau Mau Masukin Kategori Makanan Di Marketplace Puh Enggak Ada Wah Ini Mungkin Lebih Kepraktek Kategori Makanan Puh Mbak Wah Kata Siapa Ada Kalau Dipunya Saya Tuh 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 Kategorinya Kayak Kerajinan Gitu Mas Coba Ayo Ke Rumah Tangga Bu Kalau Untuk Untuk Makanan Rumah Tangga Ya Nah Ini Barang Antik Barang Antik Dan Koleksi Seni Kerajinan Untuk Makanan Ibu Bisa Pakai Keluarga Atau Rumah Tangga Juga Bisa Keluarga Atau Rumah Tangga Ya Karena Makanan Itu Kayak Keripik Dan Cemilan Itu Kan Bisa Langsung Keluarga Oke Kemah Tangga Tapi Kalau Ibu Pengen Menang Menang Di Market Bus Ibu Bisa Nye Pamp Di Beberapa Karena Ini Ada Banyak Yang Sebenarnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Khusus Untuk Kredak Makan Untuk Kuliner Itu Banyak Yang Bisa Dimanfaatkan Kayak Kita Bisa Ke Keluarga Ke Hobi Karena Kuliner Termasuk Salah-sah Hobi Kemudian Bisa Juga Ke Barang Rumah Tangga Itu Bisa Masuk Ke Barang Gratis Pun Bisa Masuk Karena Saya Coba Posting Bisa Tidak Gak Gak Kategori Makanan Gitu Oke Makasih Mas Kalau Kuliner Dimasukkan Ke Olahraga Bisa Mas Kalau itu Tergantung Kulinernya Apa Kalau itu Suplemen Kesehatan Mungkin Bisa Tapi Kalau Kulinernya Atau itu berat Gak sesuai Dengan kategori gitu ya Oke kemudian next Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Koyit Bagaimana caranya membuat akun Bisnis di FB Bagaimana caranya membuat Akun bisnis di FB Akun bisnis Atau istilah Kita nyebutnya BM Business Manager Bagaimana cara membuatnya Gampang banget sih sebenarnya Kita tinggal masuk ke Business Manager aja langsung Facebook.com Slash Business Manager Disitu ada Atau pakainya Ads Manager gitu Facebook.com Slash Ads Manager, kita langsung bisa bikin disitu Disitu kan nanti ada Cara Apanya namanya Tinggal di klik aja Ke pengaturan Habis ke pengaturan langsung aja Kita create akun disitu Itu seperti itu Ini mau buat iklan atau Sekedar buat jualan aja Kalau sekedar Itu Tidak perlu pakai Business Manager gitu Karena Kalau buat iklan Oke itu harus pakai gitu Jangan pakai personal akun Harus pakai Akun bisnis gitu Itu seperti itu Nanti Kalau untuk bikin akun BM Bisa chat aja mas Nanti Secara Pribadi ya Karena Ini kan lagi ke Facebook Marketplace Kita nyari yang free free nya dulu Lagi bukan ke Yang iklan Itu nanti bisa Untuk Ini kan ada beberapa nih Di bawahnya juga ada Cara Kayak Membuat akun Business FD Itu Bisa chat Pribadi aja nanti ke saya Atau Mungkin nanti bisa tanya ke Mas Imam Nomor Whatsapp saya Nanti Silahkan Pasti saya balas Seperti itu Ya mungkin nanti Bisa di share Di kolom chat Kemudian ini ada pertanyaan Dari Mas Juli BNN Singaraja Mau kok Mas Juli Masih di tempat kan? Siap Ya silahkan Oke Sedikit nih Mas Maaf Agak-agak Ini nih Sambil Melakukan aktivitasnya Mas Ini kebetulan saya Tadi saya sudah chat juga Terkait Banyak akun di EP Tadi dijelaskan sama Mas Giza Itu kan Semakin banyak akun Semakin Apa namanya itu Ya Ya menurut penjelasannya Seperti itulah Semakin banyak akun Semakin kita Menang Di marketplace Betul Nah tetapi Saya pernah ini pengalaman Mas Kebetulan saya kan Di PNM nih Mengelola UMKM juga Jadi sama-sama BUMN dengan Pertamina Pernah saya membuat Akun yang lebih Ternyata Ternyata Mereka pikir Akun itu Ini Ini sebenarnya akun apa sih Gitu Memang sih Seperti Mas Giza Itu adalah Apa yang dijelaskan saat ini Itu Menurut pengalaman Nah ternyata Khusus di Singaraja Di Bali Itu mereka nanya Sebenarnya akun ini Benar sih Artinya kalau benar Kok ini ada akun lain lagi Memang sih Kalau dilihat Model fotonya sama Terus harganya juga sama Mereka bingung nih Ini pengalaman saya Di marketplace Kebetulan juga Istri ada Jualan Sambal Gitu ya Jadi Nah Kita akhirnya Fokus pada satu akun Fokus pada satu akun Kenapa Lebih meyakinkan mereka Bahwa Kita ini akunnya sama Akunnya udah lama Jadi Akunnya tidak Abal-abal Sehingga kita bisa Memasarkan Produk itu Lebih Lebih aman Karena kan si pembeli juga Pengen Pengen Oh ini akun yang aman Gitu loh Bukan Bukan Kok banyak akunnya Memang sih Kalau menurut saya secara teori Benar juga Semakin banyak kita punya akun Semakin bisa menguasai Tapi Ternyata Ini baru analisa saya sendiri ya Mungkin siapa tahu Ada orang Singaraja Atau di wilayah Singaraja Di Bali yang Memiliki pemahaman Yang sama dengan Mbak Gisar Mungkin dipertegas lagi Mas Kalau memang itu Pengalamannya Mas Gisa Itu bisa menambah Nilai Untuk marketplace Di FB Saya coba lagi deh Gitu Tapi pengalaman saya Seperti itu Mas Mungkin Begitu mas Terima kasih Mas Gisa Oke Ya Maaf Pak Pak Juli ya Iya mas Gisa Pak Juli Jadi Itu benar Kalau saya bilang Kalau misalnya Banyak yang raku Tergantung akunnya apa Itu sangat bergantung Dengan akun Kalau misalnya Kita bikin akun baru Terus Akun baru Kurang dari dua bulan Langsung untuk Fokus ke marketplace Itu berat banget Apalagi dengan foto profil yang sama Harga yang sama Itu pasti berat Saya mengelola 20 akun Bahkan sampai 50 akun Itu Alhamdulillah Sampai detik ini Tidak pernah ada masalah Seperti itu Karena Saya tidak pernah Menggunakan foto yang sama Untuk di setiap akun Fotonya selalu berbeda Walaupun Produknya sama Foto profilnya Foto produk juga Namanya aja Yang berbeda Tapi Akun yang digunakan Bukan akun baru Yang pertama Yang kedua Adalah lokasi Tidak pernah fokus Di lokasi yang sama Jadi Setiap akun Itu beda lokasi semua Misalkan Akun 1 sampai 5 Itu untuk fokus Lokasi Sumatera 6 sampai 10 Fokus Jawa 11 sampai 15 Fokus Kalimantan Itu seperti itu Jadi Tidak 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 saling bertabrakan Satu akun Dengan akun yang lain Itu yang pertama Yang kedua Untuk harga Saya tidak pernah Tidak pernah Menampilkan Harganya berapa Di Marketplace Saya selalu Mengenakan Angka 1 Angka 2 Seperti itu Jadi angka-angka Unik yang saya pakai Untuk Menarik Chat yang masuk Menarik Leadsnya Jadi Kalau misalnya Langsung masukin harga Kadang orang itu 80% itu langsung kabur Baru melihat harga Sudah kabur Jadi tidak jadi chat Saya butuh chatnya Seperti itu Jadi mungkin Bisa dicek lagi Itu akun-akunnya Pertama Aktifitas akunnya Itu akun Secara personal Itu aktif Atau enggak Sering komen Status orang Atau enggak Itu perlu juga Untuk meningkatkan Trust akun itu sendiri Kalau akunnya Tidak ada pertemanan Atau pertemanannya Di bawah 100 Itu sudah pasti Enggak terpercaya Sebagus apapun Produk kita Itu enggak Enggak akan Terpercaya Seperti itu Jadi jumlah pertemanan Itu penting Komunikasinya Juga penting Itu seperti itu Pak Juli Semoga ini bisa Membantu Memcahkan Permasalahan Pak Juli Seperti itu Terima kasih Mas Gisa Ini memang Jadi Ilmu yang baru ya Karena kemarin sih Pengalaman seperti itu Karena mungkin Wilayah yang berbeda Jadi Terus Saya biasanya sih Kalau nge-share Di marketplace itu Kita berani Harga Karena apa Kalau Angkanya 1, 2, 3, 4, 5 Itu Ini kenapa sih Mungkin Saya ingin Inilah Merubah Apa namanya Para Rikma Apa namanya Pelanggan Ternyata Memang benar 1, 2, 3, 4, 5 Itu Di harga itu Memang menjadi peminat Ingin tahu Gitu Nah Saya Terima kasih Mas Gisa Itu ternyata Akun banyak itu Sangat membantu Begitu Sangat membantu Tergantung bagaimana Kita mengelola Akun-akun itu Pak Nah Kebetulan Mas Gisa Saya kebetulan Di PNM Jadi pendampingan Usaha mikro Semoga Saya bisa juga Menularkan ilmu Dari Mas Gisa Dan siapa tahu Nanti bisa Mohon ilmunya Mas Gisa Siapa tahu Nanti Di PNM Juga bisa membantu Kita nanti bisa sharing Sharing Nomor saya Terbuka Untuk PNM Bebas Siapa saja Boleh Kirim Nomor WA Mas Gisa Nanti Kita tuliskan Di kolom chat Nanti biar Semuanya Bisa WA Mas Gisa Ramai-ramai Oke Terima kasih Semoga Mudah-mudahan Bisa menjawab Next Pertanyaan selanjutnya Ini ada Dari Supri Endang Banjarnegara Wah Ini Banjarnegara Selamat siang Ijin bertanya Jualan saya adalah Aneka manisan Dalam Sirup Dan Sari Minuman Ketika berikan Di FB Marketplace Sering kena Tinjau Dari FB Bagaimana Triks Atau Tips-tipsnya Agar tidak Kena tinjau Terus Monggo Mas Gisa Dari kota kelahirannya Banjarnegara Silahkan Ini jangan Tertanya sendiri Oke Ini kebetulan Saya juga Asli Banjar ya Sama-sama orang Banjar ini Untuk produk Sirup Manisan Dalam sirup Manisan Dalam sirup Itu Manisan Yang Ada manisanya Atau manisanya Ada sirupnya Seperti karika Mas Oh Seperti karika Karika Kolang-kaling Salah Itu saya Bikin Apa Manisan Tapi Masih Di dalam air Jadi istilahnya Manisan Dalam sirup Kayak gitu Nah Kalau kayak karika Terus paham Seperti apa Bentuknya Sama-sama Orang Banjar sih ya Iya Sama-sama Orang Banjar Makasih Makasih Karika Untuk produk Seperti ini Triknya bagaimana Biar enggak Kena Peninjauan Sebenarnya Enggak perlu Trik khusus Yang penting Difoto sama Judulnya aja Fokusnya Difoto sama Judul Mungkin nanti Bisa Dishare Seperti apa Foto yang dipakai Akunnya Nanti bisa Dicat aja Mbak Seperti apa Jadi Saya bisa tahu Seperti apa Gambar yang di-upload Karena Gambar itu Pengaruh banget Untuk Produk kuliner Kesehatan Itu gambar Sangat berpengaruh Kemudian Pemilihan tadi Kategori Itu bisa Dicek lagi Kategorinya Mungkin Nyasarnya Terlalu jauh Karena untuk Kuliner Tadi Kemudian Sudah sampaikan Kategori Manasi Yang bisa Dipakai Untuk Produk kuliner Yang baik Yang menarik Yang bagus Yang aman Jadi Seperti itu Fokusnya Nanti di Judul Sama ininya Sama foto Kalau misalnya Judulnya Seperti apa Sudah semua jenis judul Dipakai Kayaknya Belum juga Pasti Hanya terlalu Hanya fokus Di Produk Belum Explore Explore lagi Judulnya Silahkan Explore lagi Di judul Sama fotonya Itu triknya Di situ Terima kasih Kalau kata-kata Misalnya Saya kan Kadang Menyantumkan Manfaat Oh gitu Kalau bisa Jangan 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 pernah Tampilkan Karena Itu nanti Terkesan Sebagai jamu Facebook itu Nggak bisa Buat jualan Obat Herbal Sebenarnya Makanya Hindari Penyampaian Manfaat Di situ Nanti bisa Disampaikan Lewat chat Atau lewat Messenger Oh gitu Termasuk Yang simpel Saja Ketika Beriklan Termasuk Di keterangan Produk Biasanya Saya Deskripsi Kan Kayak gitu Semoga Membantu ya Bu Dan semoga Laris manis Terima kasih Amin Amin Laris manis Ini yang manis Yang penjualnya Yang melarisi Oke next Ini ada Semoga Menjawab itu ya Bu Kemudian ini ada Yoga Anugrah Apa Tidak apa-apa Lebih dari Satu Postingan Apa Ditolak Bagaimana Jika produk Tidak Ready Stop Atau Bagaimana Meyakinkan Kalau Tidak COD Jadi Intinya Mungkin Pengen Cash Tanpa COD Seperti itu Mas bisa Menggol Apa Tidak apa-apa Ya Tidak apa-apa Bahkan 10-20 Postingan Itu biasa Saya itu Satu akun Bisa Beberapa Postingan Dengan produk Yang sama Karena produk Ini memang Tidak banyak Cuma beberapa Produk Aja Otomatis Karena Setiap Ada Posting Postingnya Pasti Lebih Dari Satu Jadi Tidak ada Masalah Yang penting Poin Yang perlu Diingat Adalah Foto Awal Itu Jangan Sama Terus Judul Jangan Sama Yang penting Disitu Foto Dan Judul Itu Tidak Boleh Sama Terus Bagaimana Meyakinkan Kalau Tidak COD Kalau Tidak Ready Stock Bagaimana Jika produk Tidak Ready Stock Di Facebook Itu Ada Pilihan Untuk Kita Bisa Ngasih Tahu Produknya Ready Stock Atau Jadi Kan Kita Bisa Menyampaikan Itu PO Bisa Bisa Kita Sampaikan Itu PO Tapi Kalau PO Jangan COD Suruh Transfer Atau Mungkin Kalau COD Ya COD Diambil Sendiri Kalau Misalnya COD Sedangkan Produknya PO Itu Biasanya Berat Banget Pasti Lama Prosesnya Karena Nunggu Barang Itu Ada Dulu Yang Pertama Terus Yang Kedua Kita Bisa Pakai Yang Namanya Istilah Dropship Untuk Mengatasi Itu Jadi Langsung Dari Supplier Kirim Ke Customer Kita Enggak Harus Kirim Ke Kita Dulu Itu Ada Untuk Tips Itu Banyak Banyak Berdebaran Termasuk Kita Bisa Manfaatin Shopee Tokopedia Untuk Produk Yang Kita Enggak Ready Stock Karena Ini Saya Sendiri Juga Enggak Semua Produk Itu Ready Saya Enggak Punya Stok Apapun Saya Jualan Tapi Saya Enggak Punya Produk Mas Imam Yang Enggak Jualan Tapi Punya Produk Saya Enggak Punya Produk Jadi Stok 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 Ready Atau Enggak Itu Jangan Kita Yang Menentukan Sebenarnya Yang Mending Kita Suplier Kita Kita Bisa Kirim Langsung Dari Supplier Ke Customer Transfer Ke Kita Seperti Itu Ya Kira-kira Seperti Itu Kalau Enggak Mau COD Ya Harus PO Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Lebih Baik Bikin Produk CVP Atau Jual Produk Orang Lain Yang Sudah Terkenal Lebih Baik Bikin Produk Sendiri Atau Nah Ini Tergantung Kalau Di Awal Itu Lebih Baik Kita Jual Produk Orang Lain Kenapa Lebih Baik Jual Produk Orang Lain Karena Pertama Kita Nyari Pasar Dulu Kita Nyari Database Dulu Kalau Kita Punya Data Pelanggan Banyak Kita Bikin Produk Kita Sudah Punya Database Kita Bisa Broadcast Kita Bisa Share Tapi Kalau Kita Sudah Punya Usaha Yang Memang Kita Produksi Sendiri Fokus Bikin Majah Fokus Produksi Tapi Ingat Kita Menjual Produk Yang Sudah Terkenal Atau Kita Menjual Dibandingkan Dengan Kita Menjual Produk Yang Baru Kita Buat Itu Akan Berbeda Hasilnya Karena Untuk Segi Persaingan Kita Akan Menang Kalau Kita Bikin Produk Sendiri Kenapa Kita Enggak Perlu Bersaing Dengan Teman Teman Yang Lain Yang Sudah Yang Menjual Produk Orang Lain Kita Enggak Perlu Bersaing Dengan Mereka Karena Tanda Kutip Kita Belum Punya Kompetitor Untuk Produk Itu Walaupun Mungkin Sebenarnya Secara Fisik Banyak Yang Sama Tapi Secara Kita Akan Fokus Menjualnya Bukan Produk Lagi Kalau Kita Bikin Produk Itu Fokus Menjual Merak Itu Dua Hal Yang Berbeda Menjual Produk Dengan Merak Tergantung Produk Yang Kita Jual Sisi Benarnya Menjual Produk Sendiri Atau Produk Orang Lain Jadi Mungkin Lebih Diper Jelas Lagi Produk Apa Karena Khususus Untuk Fashion Lebih Baik Kita Menjual Produk Sendiri Daripada Produk Orang Lain Kalau Untuk Fashion Untuk Kuliner Lebih Kita Menjual Produk Sendiri Daripada Produk Orang Lain Tapi Kalau Untuk Produk Kayak Apa Namanya Fashion Sepatu Kita Jangan Bikin Sendiri Kalah Kita Kalau Untuk Baju Kita Menang Kita Akan Lebih Menguntungkan Daripada Menjual Produk Orang Lain Tergantung Produknya Ini Kembali Lagi Ke Produk Produk Apa Yang Dijual Kalau Untuk Kerajinan Kita Mending Produk Sendiri Jangan Produk Orang Lain Ini Pertanyaannya Produknya Yang Belum Detail Apa Jadi Jawabannya Masih Seperti Itu Kalau Sudah Jelas Produknya Apa Itu Jawabannya Mungkin Akan Berbeda Seperti Itu Oke Next Ini Ada Pertanyaan Menarik Dari Bu Erliana Ini Termasuk Gimana Caranya Buat Akun Yang Banyak Dan Bagaimana Cara Untuk Masuk Marketplace Bagaimana Cara Membuat Akun Yang Banyak Yang Pertama Ini Pengalaman Saya Bikin Akun Sekarang Itu Susah Ya Bikin Akun Facebook Sekarang Itu Jauh Lebih Susah Daripada Dulu Sekarang Itu Kita Butuh Yang Namanya Nomor HP Fokus Njangan Pakai Email Tapi Pakai Nomor HP Jadi Kita Bisa Bisa Pakai Nomor HP Biasanya Langsung Jadi Bikin Banyak Bagaimana Kasih Jeddah Misalnya Kita Bikin Hari Ini Jam 10 Pagi Kita Bikin Satu Akun Nanti Bikin Lagi Nanti Kasih Jeddah Minimal 10 Menit Atau 15 Menit Lebih Enaknya Lagi Setengah Jam Kita Bikin Lagi Jadi Setiap Akun Itu Kita Kasih Jeddah Bikin Baru Jadi Langsung Bikin Lagi Jangan Kasih Jeddah Dulu Kalau Bisa Kasih Jeddah Ini agak Panjang Fokus Interaksi Dulu Kita Bikin Satu Fokus Interaksi Sudah Dapat Pertemanan Sudah Dapat Kita Bikin Satu Lagi Fokus Dirawat Dulu Untuk Interaksinya Baru Seperti Itu Terus Bikin Lagi Interaksi Lagi Bikin Lagi Terus Bagaimana Cara Memunculkan Marketplace Cara Masuk Marketplace Itu Kalau Pengen Akun Baru Bikin Terus Marketplace Masuk Keluar Dalam Waktu Bisa Langsung Keluar Kurang Dari Dua jam Marketplace Bisa Langsung Keluar Kalau Akun Baru Biasanya Belum Keluar Marketplace Seperti Itu Cara Bikin Marketplace Seperti Apa Mungkin Sudah Pernah Atau Mungkin Dela Yang Kesempatan Semoga Membantu Ibu Kerliana Kemudian Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Sudah Temang Lung Saya Menggunakan Facebook Lai Tiap Mau Posting Jualan Di Marketplace Lalu Muncul Tulisan Ada Masalah Coba Lagi Apakah Itu Karena Marketplace Saya Diblokir Di HP Atau Bagaimana Dan Apa Solusinya Ini Menurut Balkan Mas Kisah Monggo Solusinya Jangan Pake Facebook Lai Facebook Lai Fitur Marketplace Itu Tidak Ada Sebenarnya Itu Jangan Rekomended Jadi Kalau Fokus Mau Buat Bisnis Buat Jualan Jangan Gunakan Facebook Light Pake Facebook Yang Kalau Itu Aplikasi Pake Yang Biasa Jangan Light Kalau Misalnya Udah Terlanjur Install Light Males Di Uninstall Males Ganti Ya Pake Google Chrome Mending Pake Google Chrome Sekalian Daripada Pake Facebook Light Itu Seperti Itu Mas Berarti Intinya Jangan Pake Facebook Light Intinya Jangan Pake Facebook Light Oke Next Ini Ada Indra Ramadan Bidang Usaha Saya Penyewaan Kios Atau Lapak Di Pasar Tadunan Sebelum Merakoban Di Covid Untuk Memang Sinebi Yang Beragang Khususnya Saya Menyewa Kios Atau Lapak Saya Saya Membuat Usaha Jualan Online Pasar Tradisional Online Ramadan Tradisional On Mobile Pertanyaan Saya Apakah Dengan FM Market Saya Bisa Masukkan Katalog Barang Barang Jualan Yang Begitu Banyak Atau Saya Harus Buat Market Less Khusus Kalau Facebook Tidak ada Batasan Satu Akun Berapa Produk Itu Tidak ada Batasannya Jadi Itu Bisa Bisa Dimasukkan Semuanya Ada 10 20 30 100 Produk Itu Bisa Tinggal Bagaimana Kita Maintain Produk Itu Sendiri Dan Akun Itu Bisa Banget Pakai Facebook Market Market Lebih optimal Seperti Apa Jangan Hanya Di Facebook Market Tapi Memanfaatkan Halaman Kalau Itu Katalognya Produknya Banyak Memanfaatkan Halaman Memanfaatkan Facebook Shop Facebook Store Itu Ada Jadi Jangan Hanya Di Market Plus Kalau Produknya Banyak Malah Pakai Facebook Store Sekarang Itu Tidak Mudah Bikin Facebook Store Itu Lebih Susah Kalau Untuk Akun Baru Sekarang Ada Sedikit Effort Yang Harus Dikeluarkan Tidak Kaya Dulu Setiap Akun Bisa Dengan Lalu Rasa Membuat Sekarang Itu Benar Harus Akun Bisnis Untuk Akun Bisnis Sekarang Udah Gak Bisa Buat Bikin Facebook Store Jadi Tetap Bisa Pakai Facebook Marketplace Gak Perlu Bikin Marketplace Khusus Bikin Marketplace Atau Bikin Toko Online Itu Modalnya Lumayan Jadi Tetap Pakai Facebook Marketplace Saja Biar Gratis Dan Dapat Orderan Banyak Jualannya Laris Manis Kurang Habis Oke Ini ada Pertanyaan Dari Grup Whatsapp Dari Permata Kamila Sipuk Bagaimana Menikapi Calon Konsumen Yang Hanya Tanya Tanya Dan Bagaimana Cara Produk Pencarian Pencarian Teratas Pertanyaan Pertanyaan Yang pertama Yang Calon Customer Calon Konsumen Yang Tanya-tanya Menikapi Calon Yang Hanya Ingin Tanya-tanya Itu Sudah Terjawab Tadi Jadi Saya Lebih Bahas Yang Bawahnya Yang Bagaimana Produk Pencarian Teratas Yang Pertama Hampir Sama Dengan Yang Tadi Sampaikan Yang Postingannya Tenggelam Itu Jangan Males Posting Yang Pertama Yang Kedua Jangan Hanya Menggunakan Satu Akun Yang Ketiga Gunakan Kata Kunci Yang Benar Gunakan Kata Kunci Yang Baik Gunakan Kata Kunci Yang Banyak Dipakai Orang Untuk Judulnya Terus Jangan Ketakan Gambar Yang Buruk Kualitasnya Bukan Gambarnya Yang Buruk Tapi Kualitas Gambarnya Jadi Usahakan Gambarnya Jernih Itu Cuma Seperti Itu Triknya Untuk Mengatasi Biar Postingan Kita Up Terus Di Nomor Satu Terus Di Urutan Tiga Teratas Terus Mungkin Bisa Lebih Pelan Lagi Biar Teman Bapak Bisa Mencatat Poin Poin Supaya Produk Paling Atas Yang Pertama Kita Tadi Silahkan Dicatat Ini Bapak Ibu Biar Bisa Jadi Oret Oret Di Kamarnya Biar Setiap Posting Kita Melihat Oret Oret Tanya Ini Kriteria Biar Produk Teratas Poin 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 Nya Ini Tenggol Dicatat Triknya Yang Pertama Jangan Malus Posting Itu Kuncinya Disitu Sebenernya Kuncinya Jangan Malus Posting Sebagus Apa Pertama Kalau Kita Malus Posting Posting Hanya Satu Kali Sehari Ya Nggak Akan Jalan Bos Berhenti Tulu Jadi Posting Misalkan Lebih Dari Kali Perhari Di Satu Akun Itu Yang Pertama Jangan Malus Posting Silahkan Dicatat Bapak Ibu Sekalian Yang Besar Nanti Ditempeling Di Ruangan Teman Teman Sekalian Jangan Malus Posting Yang Besar Lanjut Nomor Dua Mas Kisar Nomor Dua Fokus Ke Judul Dan Gambar Jadi Judulnya Itu Gunakan Kata Kalimat Yang Paling Sering Digunakan Orang Terus Sesuai Dengan Produk Yang Kita Jual Jadi Jangan Hanya Jual Keripik Singkong Jangan Tapi Nama Produk Varian Produk Itu Juga Ditulis Gambarnya Harus Jernih Kualitasnya Bagus Judulnya Juga Menarik Dan Gunakan Kata Punci Dijudul Itu Yang Kedua Yang Kedua Santar Mas Gisa Biar Teman-teman Ini Bisa Pelan-pelan Ini Kuncinya Tadi Ada Di Judul Ya Mas Gisa Jadi Silahkan Teman-teman Dicatat Judul Harus Menarik Gambar Harus Kualitas Yang Bagus Silahkan Saya Saya Simpulkan Lagi Biar Jelas Biar Teman-teman Ada Hasil Dari Pelatihan Ini Yaitu Oret-Oretan Paling Gak Produk Kita Naik Selam Di Atas Ayo Yang Nomor Tiga Mas Gisa Silahkan Gunakan Multi Akun Jangan Hanya Menggunakan Satu Akun Kalau Kita Pakai Lebih Dari Satu Akun Itu Kita Lebih Menguasai Yang Namanya Pasar Seperti Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Intinya Bikin Akun Sebanyak Banyak Banyak Bikin Akun Sebanyak Banyak Tapi Digunakan Jangan Cuma Bikin Doang Digunakan Bikin Akun Sebanyak Banyak Minimal Lima Minimal Lima Itu Digunakan Semua Jadinya Nanti Teman-teman Bisa Produknya Paling Atas Biar Orang Begitu Melihat Marketplace Langsung Melihat Produknya Teman-teman Sekalian Ini Ya Udah Dijaket Ya Teman-teman Ayo Next Itu penting Jadi Kalau Ada Beberapa Jenis Produk Yang Kurang Bagus Di Upload Pagi Ada Produk Yang Lebih Bagus Di Upload Sore Ada Terutama Untuk Produk Handphone Semua Produk Handphone Itu Tidak Akan Maksimal Kalau Kita Posting Pagi Tapi Kalau Kita Posting Setelah Maghrib Worth it Banget Itu Untuk Produk Handphone Sepatu Sore Kalau Pagi Itu Kurang Bagus Sepatu Sore Fashion Itu Siang Siang Sampai Sore Itu Bagus Itu Seperti Itu Jadi Beda Produk Beda Jam Jadi Fokus Cek Jam Jam Berapa Terus Lokasi Juga Lokasinya Dimana Ingat Beda Lokasi Itu Beda Pasar Seperti Itu Yang Keempat Ini Waktu Dan Lokasi Silahkan Ditulis Waktu Dan Lokasi Itu Yang Bisa Menentukan Bapak Ibu Sekalian Waktunya Mau Jam Berapa Dan Lokasinya Mau Kemana Saja Tergantung Masing Masing Produk Karena Kebanyakan Produknya Tidak Sama Berbeda Jadi Waktunya Berbeda Jangan Upload Makanan Jam 12 Malam Tidak Pas Waktunya Jadi Jadi Untuk Dicatat Waktu Dan Lokasi Silahkan Ditentukan Masing-masing Ini Para Produsen Untuk Next Selanjutnya Yang Kelima Silahkan Mas 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 Kita Habiskan Kita Habiskan Trik-triknya Biar Produk Naik Kita Teratas Mumpung Narasumber Mas Disini Mas Silahkan Sejauh ini Cukup Seperti itu Jadi Kita Tidak Perlu Trik Yang Sulit Tidak Cukup Konsisten Kunci Terakhir Ada Konsisten Kalau Tidak Konsisten Itu Percuma Cuma itu aja sih sebenarnya Ya berarti yang terakhir itu Konsistensi harus dijaga Catat semuanya nih Bapak Ibu Salian Nomor 5 Anda harus konsisten Terhadap pekerjaan Anda Itu biar bisa jadi motivasi Biar judulnya ini sesuai dengan ekspektasi Jualan laris manis Jadi judulnya sudah menarik Tapi para pesertanya kok Tidak ada perubahan Ini ada apa ini Padahal narasumbernya ini sudah Mengeliti habis ini Bagaimana cara jualan laris manis Ini tergantung kepada Bapak Ibu sekalian Bagaimana tadi menyerap materinya Dan yang terakhir itu ada di Konsistensi Bapak Ibu sekalian Gitu Mungkin ada Statement terakhir Mas bisa Karena ini sudah Waktu sudah menunjukkan jam Tiga lebih Dan mungkin ini Ada beberapa pertanyaan yang Tidak bisa terjawab semuanya Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Untuk materi sudah saya share di kolom chat Bisa di download oleh Bapak Ibu sekalian Mohon maaf Statement terakhir Mas Kisan Untuk statement terakhir Itu sebenarnya Statement terakhir saya itu Cuma apapun produknya Cukup posting aja Jangan pernah ragu untuk memposting produk yang kita punya Konsisten Fokus ke customer Jangan fokus ke produknya Fokusnya ke customer Itu aja Yang namanya orang jualan Jangan pernah fokus ke produk Tapi ke customer dan konsisten Apapun produknya Menurut saya Seperti itu aja cukup sih Sisanya nanti Kalau ada yang mau tanya-tanya Bisa nanti Bisa Secara pribadi ke saya Nomor saya bisa Minta ke Mas Imam Atau Pak Basuki Atau mungkin nanti Bisa tanya-tanya Langsung ke Mas Imam Nanti biar Mas Imam Nanya ke saya juga Tidak apa-apa Atau mungkin ada grupnya Kalau ada nanti Silahkan masukkan saya ke grup Iya ada grupnya Nanti dimasukkan ke grup aja langsung Daripada nanti Tanya ke saya Saya tanya ke Mas Gisar Birokrasinya terlalu jauh Langsung saja ke Mas Gisar Langsung dapat jawabannya Paten Nah ini Bapak Ibu sekalian Karena waktu sudah Menunjukkan sore Dan sudah Masuk waktu asar Untuk wilayah barat Dan mungkin sudah asar Untuk wilayah timur ini ya Dan mudah-mudahan Materi pada Sore hari ini Bisa bermanfaat Bisa dilaksanakan Dan bisa Jualan Laris manis Di Facebook Marketplace Amin Tapi Dengan catatan Jangan males Harus tetap konsistensi Apapun produknya itu Tetap Jaga Silaturami Dengan Salon konsumen Intinya seperti itu Nah Sebelum kita Mengakhiri Materi pada Sore hari hari ini Seperti biasa Ada rutinitas Atau Apa namanya ya Namanya apa ya Mas Rapi Yang foto bersama Tradisi Tradisi dari rumah BUMN Monggo silahkan kepada Bapak Ibu sekalian Untuk menyalakan Fitur Videonya Kita akan Foto bersama Monggo silahkan Yang masih Stay tune Alhamdulillah Ini Untuk Peserta Masih Tetap Konsistensi Artinya Ini Akan Membuat Jualan Bapak Ibu Sekalian Insya Allah Laris manis Karena dari Awal sampai Akhir itu Masih Banyak Sekali Kalau nanti Setelah ini Kita ada Sesi dua Gimana Kira-kira Bapak Ibu Masih Tertarik Silahkan Bisa di kolom Chat Kalau Mau ada Sesi dua Itu bisa Dijawas Di kolom Chat Monggo silahkan Nah ini Sudah pada Dinyalakan Semua Fitur Videonya Sudah pada Cantik-cantik Sudah pada Kanteng-kanteng Ini Ini Saya bisa Dibantuk Untuk Foto Bersama Ini Mas Dodi Pekan Baru Oke Kita ada Tradisi Ini Namanya Senyum 227 227 Itu Dua Meter Ke Kanan Dua Meter Ke Kiri Di sini Harus Lebar Dua Meter Panjang Panjang Dua Centi Aja Kalau Dua Centi Aja Dua Centi Ke Kiri Dua Centi Ke Kanan Tujuh Itu Waktu Ditahan Tujuh Menit Saja Jangan Tujuh Tahun Oke Untuk Kalangan Pertama Ayo Kita Senyum 227 Senyum 227 Mulai Satu Dua Oke Sebentar Ini ada Banyak sekali Halamannya Ini masih Bertahan ya Senyumnya 2 cm Ke kanan Oke slide Kedua Satu 227 Ayo Ayo 227 Dua Tiga Oke Senyum 227 Ini mudah-mudahan Membawa Serangat kita Untuk Jualan Biar Laris Manis Tanjung Kemul Duit Habis Barang Kumpul Slide Ketiga Ya Slide Ketiga Ini kayaknya Fotos Semua Oke Slide Terakhir Ya Alhamdulillah Irohbilalami Setelah Sekian lama Kita berbicara Mengobrol Dan Mendapatkan Hasil Daripada Bateri Pada Sore hari ini Mari kita Tutup Pelatihan Pada Hari ini Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Kesehatan Kesehatan Kelancaran Usaha Tetap Jaga Jarak Kalau keluar Tetap Hajib Menggunakan 5M Ya Mungkin Itu saja Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Materi Ibat Kurang Lebihnya Dari kami Rumah BUMN Pertamina Apabila Dalam Menjalankan Pelatihan Ini Masih banyak Perkurangan Kami mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh